PONOROGO PONOROGO sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang beribu kotakan kecamatan PONOROGO Kota ya, kali ini saya, Pramugara Aji Perdana bersama Rara TV akan kembali mengajak sedulur semua untuk melakukan perjalanan virtual menuju ke kota PONOROGO yang dikenali dengan julukan reok atau bumi reok karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian reok penasaran kotanya seperti apa maka ikuti terus video kali ini sampai paripurna kira-kira letak kota PONOROGO berada di sini tak lupa pula saya selalu berdoa untuk sedulur semua semoga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah pokoknya orang mandek senajan denggul westredeg ayo cintai negeri kita sendiri sedulur sedulur di depan adalah kapura perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sekaligus perbatasan kabupaten ponogiri Jawa Tengah dan PONOROGO Jawa Timur ayo ikuti saya pintu gerbang dengan ikon reok PONOROGO sebagai kearifan lokal kita tinggalkan untuk menuju ke arah kota PONOROGO cuaca kali ini mendung langit di atas terlihat kelabu semoga saja siang ini tidak turun hujan sehingga kita bisa meliput pemandangan yang indah di setiap perjalanan oh iya sedulur gambar ini diabadikan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat lihatlah sedulur betapa indahnya pemandangan di tempat ini di depan terlihat bukit yang terletak di desa Biting kecamatan Badegan yang bernama bukit peleret PONOROGO sedulur bisa menjajal wisata para layang dari bukit tersebut selain itu terdapat pula gelaran para motor yang menguji adrenalin oke kita lanjut selamat menikmati di sebelah kanan adalah rest area Biting tempatnya cukup sejuk ada taman bunga dan spot berfoto seperti gazebo banyak juga yang berjualan cocok untuk sekedar beristirahat dari perjalanan jauh saat ini kita melintasi jalan PONOROGO WONOGIRI tempatnya berada di tusun Watsayut di Sabiting kecamatan Badegan Kabupaten PONOROGO Jawa Timur sedulur Kabupaten PONOROGO ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 subarea yaitu area daratan tinggi yang meliputi kecamatan Ngerayun Soko Pulung dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah sungai yang melewati tempat ini ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai 58 kilometer sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedangkan sisanya digunakan untuk ladang pekarangan di sebelah kanan adalah bukit Soeharto Ponerogo dari segi fasilitas yang ada di sana cukup memadai seperti adanya parkir mobil dan motor yang luas musola toilet serta stand-stand kuliner yang beragam selain itu tempat yang cukup rindang dan sejuk dengan beberapa gasebo sehingga cocok sebagai destinasi wisata keluarga juga untuk akhir pekan pengunjung di tempat tersebut sangat ramai komoditas unggulan Kabupaten Ponerogo yaitu sektor perkebunan dan pertanian sektor perkebunan komoditas unggulannya adalah kakao tebu kopi kelapa cengkeh dan jambu mete sektor pertanian komoditas yang diunggulkan adalah tembakau beberapa komoditas pertanian dan perkebunan lainnya adalah padi pupi kayu jagung kacang kedelai dan kacang tanah sedulur pada wilayah utara Kabupaten Ponerogo berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun Magetan dan Kabupaten Nganju sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung dan Terenggalek pada wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan di wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Wanogiri Jawa Tengah di sebelah kanan adalah Pasar Petegan Ponerogo tempat untuk belanja kebutuhan yang murah dan terdapat jajanan atau makanan apa saja belanjaan bahan dapur lengkap buah serta pakaian juga tersedia kita saat ini masih melintasi Jalan Ponerogo Ponogiri tepatnya berada di Dusun Sawahan Desa Gandukepoh Kecamatan Sukorejo Majedik Kabupaten Ponerogo Jawa Timur di depan ada pertigaan apabila kita berpilau ke kiri akan menuju ke arah Magetan dan sarangan jalur alternatif kita lurus saja Sedulur Ponerogo berasal dari dua kata yaitu Pramana dan Raga Pramana berarti daya kekuatan rahasia hidup sedangkan Raga berarti badan jasmani kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan manusia tersimpan suatu rahasia hidup atau wadi berupa olah batin yang mantap dan mapan manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada namun ada pula yang menyebutkan bahwa panah berarti melihat dan raga berarti badan raga atau diri sehingga arti panaraga adalah melihat diri sendiri atau dalam kata lain disebut wawas diri asal usul nama panorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Batarakatong Kiai Mirah Selohaji dan Caya Dipa pada hari Jumat saat bulan Purnama bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk yang saat ini wilayah tersebut bernama Katongan dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramanaraga yang akhirnya berubah menjadi Panaraga atau panorogo di depan ada perempatan bila ke kanan akan menuju ke Pendepo Agong Terenggalek dan Pacitan apabila ke kiri ke arah Madiun kita masih lurus saja terlihat di perempatan ini adalah Tugu Pental Panarogo yang terdapat patung reyok di atasnya ya karena Kabupaten Panarogo dikenal dengan julukan reyok atau bumi reyok seperti yang saya jelaskan tadi di depan Panarogo juga dikenal sebagai kota santri karena memiliki banyak pondok pesantren salah satu yang terkenal adalah pondok modern Darussalam Gontor yang terletak di desa Gontor kecamatan Melara oh iya sedulur kabupaten ini mempunyai city branding yaitu mewujudkan kabupaten Panarogo hebat yang berarti harmonis elok bergas amanah dan takwa di tengah jalan ini terdapat tugu tugu tersebut bernama Tugu Merak Panarogo tugu tersebut saat ini menjadi salah satu ikon wisata baru di Panarogo yang sangat menarik baik pagi atau malam hari oke kita lanjut di depan ada perempatan gedung yang megah di sebelah kiri tersebut adalah pasar pasar legi Panarogo pasar tradisional yang dikemas secara modern tempatnya besar bersih dan tertata rapi apabila sedulur dalam waktu dekat ini berencana berencana untuk liburan ataupun sekedar singgah di kabupaten Panarogo terdapat beberapa tempat wisata yang menarik di daerah ini yang dapat sedulur coba untuk dikunjungi mulai dari objek wisata telaga ngebel gunung beruk taman kelinci air tejun sungga bukit jombri dan masih banyak yang lainnya selamat menikmati mengunjungi berbagai tempat wisata dan menikmati sajian budaya yang unik tentunya belum lengkap rasanya jika belum mencoba kulinernya makanan khas Panarogo terdiri dari makanan besar hingga jajanan tradisional yang mengugah selera selain enak sedulur juga bisa mendapatkan berbagai santapan yang nikmat dengan harga yang ramah di kantong makanan khas daerah tersebut juga bisa sedulur jadikan sebagai oleh-oleh tentunya hal ini hanya berlaku pada beberapa makanan saja namun makanan seperti jenang atau sate panarogo tentunya sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta kuliner berikut beberapa daftarnya yaitu jenang mirah pecel panarogo dawe jabung serabi kuah rujak petis dan masih banyak yang lainnya nah sedulur saat ini kita sudah sampai di alun-alun panarogo alun-alun ini berada di pusat kabupaten panarogo dimana di keempat sudutnya berdiri beberapa patung singa simbol dari kesenian reak panarogo di alun-alun ini sering diadakan pasar malam yaitu setiap menjelang bulan suruh atau muharam dan hari raya idul fitri selain pasar malam alun-alun ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat yaitu pertandingan sepak bola festival nasional reak panarogo konser musik pertunjukan wayang kulit dan sebagainya di bagian barat alun-alun berdiri masjid agung dengan arsitektur berwarna hijau di bagian selatan alun-alun berdiri pusat perbelanjaan yang bernama panarogo permai atau popper di bagian timur berdiri gedung dprd dan gedung bioskop apolo sedangkan di bagian utara alun-alun adalah tempat berpusatnya kantor pemerintahan kabupaten dimulai dari pendopo kabupaten gedung pemkap kabupaten panarogo nah inilah sedulur gedung pemkap kabupaten panarogo yang terlihat sangat megah dipadukan dengan hiasan patung-patung menjadi terlihat modern mungkin ini menjadi salah satu gedung tertinggi di panarogo desain taman menarik karena luas dan ada kolam air di tengah kawasan ini selamat menikmati sedulur di belakang saya adalah kantor pemerintahan kabupaten panarogo sampai disini dulu perjalanan kita kali ini poramandek cenacet dengkul westerdek cukup sekian dulu bersama pramogara aji perdana sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati